Intro Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Lili Rawan menjumpai Anda dalam program Paduka, Panggung Kepedudukan dan Keluarga Dan pagi ini kita akan membahas tentang topik membangun keluarga dan KB, menyongsong hari ibu Seperti apakah pembahasan kita di pagi ini tetap bersama kami di Paduka sesaat lagi Ya pemirsa setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu Dan bagaimana peran ibu dalam membangun keluarga dan bagaimana kaitannya dengan keluarga atau rencana Untuk membahas topik ini telah hadir dua narasumber kita ada ibu Kemalawati Esa yang merupakan ketua umum BKUW Sumatera Utara Assalamualaikum, selamat pagi ibu Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari ibu Selamat hari ibu Ya apa kabar ini ibu? Baik, sehat Dan selain ibu Kemalawati juga ada Bapak Dr. Randa Temaro Jekai yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Selamat pagi Pak Jekai apa kabar? Pagi, Mbak Lili keberbaik Ya sudah lama sekali ya Selamat menongsong hari ibu Ya selamat hari ibu juga untuk semua pemirsa yang ada di INUS TV Dan pemirsa membahas tentang pembangunan keluarga dan kami menyosong hari ibu Lebih bahas kita hari ibu dulu ya ibu ya saya ke ibu Kemala Ibu Kemala, sebenarnya apa sih makna hari ibu dan kenapa harus diperingati kalau menurut ibu Kemala sendiri? Makna hari ibu itu mungkin bagi kita kaum perempuan ya Cukup menunjukkan bahwa kemampuan kaum perempuan ikut berpartisipasi pada waktu sebelum penjajahan Kita tahu pada waktu itu tahun 1928 pada waktu itu perempuan berkumpul untuk membentuk satu wadah Setelah itu lahirlah kongres perempuan pertama, kedua, dan ketiga Yang terakhir, yang ketiga itu adalah keluarnya dekret presiden Menyatakan bahwa hari ibu itu adalah hari nasional, cuma tidak hari libur Dari sini kita melihat bahwa dengan adanya kongres perempuan itu, dengan adanya hari ibu itu Untuk mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan-perjuangan kaum perempuan untuk memerdekakan Indonesia ini mereka sudah punya andil Dan itu adalah cemeti bagi kita kaum perempuan sekarang Kalau mereka dahulu mampu berjuang untuk melawan penjajah dengan bambu runcing, bagaimana kita pada saat ini? Peran apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini? Di situ mungkin jadi campur bagi kita semua untuk kita melihat bahwa ini adalah modal dasar bagi kaum perempuan Untuk melakukan, menjadi contoh yang terbaik untuk membangun negeri ini melalui daripada keluarganya itu sendiri Itu yang mungkin langkah pertama, setelah itu kita akan membangun negeri ini bagaimana dan bagaimana Dan apa penyebab sampai generasi muda kita seperti ini? Itu tidak terlepas daripada tanggung jawab sebagai seorang perempuan Walaupun tidak hanya sebagai perempuan, tanggung jawab anak juga tidak lepas daripada tanggung jawab suami Tapi hubungan emosional ibu terhadap anaknya itu jauh lebih dekat dengan hubungan ayah dengan anaknya Mungkin dari mulai mengandung, menyusui, itu kan hubungan emosional Dan itulah yang harus kita jadikan contoh bahwa perjuangan perempuan Indonesia itu berbeda dengan perjuangan-perjuangan dari negara lain Itu kalau di luar ya ibu ya, perempuan yang disosok seorang ibu di rumah lain lagi ya Berbeda lagi, jadi perempuan itu perannya peran ganda Di samping sebagai seorang ibu, mereka juga bisa menjadi seorang wanita karir, mereka bisa menjadi politikus Banyak, pada saat ini dibutuhkan perempuan itu memang harus membantu suami Kalau suami saja saat ini yang mencari nafkah mungkin sudah kerepotan Maka dibentuklah banyak sekali sekarang perempuan-perempuan ikut bekerja membantu ekonomi keluarga Baik dengan apapun, ya itu kita lihat walaupun sampai kepedesaan Inilah yang membanggakan kita sebagai seorang perempuan Kita pun mengabaikan kodrat perempuan Kalau kodrat itu kita kan tidak bisa melepaskan diri dari sebagai seorang pelahirkan Melahirkan, kita mengandung itu adalah kodrat Tapi tanggung jawab sebagai seorang perempuan, tanggung jawab terbahan anak itu tetap ada Hubungan emosional ketika kita mengandung untuk anak-anak kita Tentunya menjadi seorang perempuan yang melahirkan anak-anak yang berkualitas Tidak jauh bagaimana mengelola program keluarga itu sendiri ya ibu ya Program keluarga itu sendiri Saya melihat bagaimana dengan terkaitan antara perempuan dalam membina keluarga berencana Di rumah tanggung sendiri hingga menciptakan kualitas anak generasi yang kedepannya lebih baik Saya melihat begini ya Mungkin dari Bapak dari BKKBN juga ada di sini Mungkin kalau BKKBN itu mengadakan sosialisasi Mungkin orang sudah mengerti itu memang tugas Bapak-Bapak Tapi kalau kita perempuan kan berbeda menyampaikannya kepada kaum perempuan itu sendiri Kita berdasarkan empati Bagaimana kita meyakinkan kaum perempuan kita itu tadi Itu yang perlu kita diperlukan kita ini dari organisasi perempuan Bagaimana ini bisa bekerja sama Untuk menyampaikan hal seperti ini Kalau kita nanti dari BKKBN orang memang tugas Bapak-Bapak ya Seperti itu Tapi kalau kita tidak Kita mempunyai teknik dan cara kita sendiri Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat Dan bagaimana juga kita sekarang yang paling sulit itu ya kepada keluarga Peran ibu itu luar biasa sekarang Kalau kita salah melangkah Maka kita akan menjadi siap untuk rela Anak-anak kita juga salah dalam melangkah ke depan Karena kita tidak bisa lepaskan Daripada kenakalan remaja Daripada narkoba Di situ tidak harus kita perhatikan Tidak hanya pemerintah Tapi kita perempuan juga Karena ini penerus kita Kalau kita salah langkah mendidik mereka Ya kita sudah siap aja Kehancuran bagi keluarga kita Kalau mereka tersandung oleh narkoba Artinya memang sangat penting peran seorang wanita Dan ibu dalam keluarga Dan tentunya bagaimana mencipta keluarga yang berkualitas Harus ada didukung dengan program yang memang menciptakan Anaknya tidak hanya banyak ya Tapi berkualitas ya Saya ke Pak Cika Nah ini sendiri terkait dengan pembangunan keluarga dan KB Bagaimana sejauh ini bagaimana sih Program dari BKKBN sendiri Dalam menciptakan program keluarga dan KB KB itu sendiri Ya terima kasih Mbak Lili Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BKKBN diberi amanah untuk mengembangkan tiga program besar Yaitu program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga Dan kita berbicara tentang pembangunan keluarga Ini adalah merupakan upaya Di dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga itu adalah wadah utama Di dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik Dalam kehidupan ini Dan di dalam keluarga itu ada sosok, ada tokoh Yang sangat berperan, yang kita sebut dengan ibu Yang mempunyai peranan di dalam membangun, mewujudkan keluarga yang baik Keluarga harmonis Dan terutama menyiapkan sumber daya manusia Karena ibu itu melahirkan anak, mendidik anak Dan tentu sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter anak-anaknya Tentu bersama-sama dengan suami pasti Tetapi ibu kelihatannya lebih mempunyai hubungan emosional Yang sangat dekat dengan anak-anak Karena mungkin barangkali karena dia yang melahirkan Dia yang lebih dekat secara fisik juga kadang-kadang dalam keluarga Nah oleh karena itu kita membutuhkan wanita Atau kita membutuhkan ibu yang tangguh Yang kuat, yang sehat, yang cerdas Nah oleh karena itu di dalam keluarga Maka keluarga-keluarga itu perlu melakukan perencanaan Perencanaan kehidupan keluarganya Termasuk di dalam menyiapkan atau merencanakan jumlah keluarga itu sendiri Nah kita berharap bahwa keluarga-keluarga Atau ibu dan bapak suami dan istri Mempunyai konsep untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas Nah tentu keluarga berkualitas kan dimulai dari jumlahnya Jadi dengan jumlah yang sedikit Maka kita berharap bahwa keluarga itu bisa mendidik anak-anaknya lebih baik Menyiapkan masa depan pendidikan Kesehatannya juga bisa diatur Dan sebagaimana kita bersama bahwa ibu Seorang ibu juga perlu tentu menjaga kesehatan Itu yang saya katakan tadi Kita perlu wanita yang tangguh, wanita yang kuat Nah ibu tentu tidak hanya bergerak atau berperan di dalam rumah Juga di luar rumah Oleh karena itu dengan jumlah yang sedikit Dengan jumlah anak yang diatur, direncanakan Maka seorang ibu akan lebih sehat Nah yang kedua seorang ibu akan lebih bisa mampu mendidik anak lebih baik Yang ketiga seorang ibu juga bisa berperan besar di luar rumah Artinya tadi kalau ibu kemala mengatakan bahwa seorang ibu juga membantu keluarga Membantu suami di dalam mencari nafkah Maka ketika wanita jumlah anaknya sedikit Ibu ini juga mempunyai peluang besar untuk merebut lapangan kerja di luar rumah Di dalam kerangka peningkatan kesejahteraan keluarga Tapi coba bayangkan Mbak Lely kalau anaknya 5, 4, 7, 8 Dia akan tidak bisa lagi berpikir untuk membantu keluarga Merebut lapangan kerja di luar Apalagi melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas sosial di rumah Dia habis waktunya untuk mengurus anak yang terlalu banyak Nah di lain pihak anak-anak yang diurus ini tidak bisa ada jaminan lagi Akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berkarakter Karena terlalu banyak tidak sanggup untuk mengawasi satu persatu Jadi dengan demikian maka perlu perencanaan jumlah keluarga dan kelahiran di dalam keluarga Bagaimana BKKBN dalam menyusung hari ibu ini dengan program keluarga dan KB Ini sendiri bagaimana untuk kedepannya Apakah sudah ada mengalukan koordinasi dengan kelompok-kelompok wanita Seperti BKOW sendiri ya ibu ya Nah jadi khususnya di dalam program pembangunan keluarga Kita telah meluncurkan berbagai program Seperti program menjadi orang tua hebat Di dalam wadah bina keluarga balita Kemudian program generasi berencana Program lansia tangguh dan pemberdayaan ekonomi keluarga Program-programnya kita tahan dulu Pak Kita akan break dulu dan Popeser tetap bersama kami di Paduka sesaat lagi Terima kasih Bapak Misa masih bersama kami di Paduka Panggung Kependudukan dan Keluarga Dan masih dengan topik pembangunan keluarga dan KB Menyusung hari ibu Dan disebutkan tadi bahwa peran ibu tidak hanya di dalam sebuah Di masyarakat, di rumah tangga itu sangat penting ya ibu ya Dalam membina dan menciptakan kualitas anak dan juga keluarganya Dan tadi juga Pak Jika juga menyebutkan bahwa Ada hal penting yang juga harus Untuk menciptakan kualitas ini tentunya dengan program keluarga berencana yang matang ya Pak Nah tadi sempat juga kita bahas bagaimana sih sebenarnya Program apa yang ditawarkan atau diprogramkan dari BKKBN Dalam menciptakan keluarga dan KB ini menyonsok hari ibu Jadi BKKBN melalui program pembangunan keluarga ada program-program Seperti program menjadi orang tua hebat Program generasi berencana, program genre, program lanjut usia, tangguh, lansia tangguh Dan berbagai program-program pemberdayaan ekonomi keluarga Nah di dalam menjalankan program-program ini BKKBN Bermitra dengan berbagai lintas sektor organisasi kemasyarakatan, LSM dan sebagainya Misalnya dengan BKOE, dengan PKK, dengan Dharma Wanita, dengan Muslimat NU, dengan Aisyah, dengan Wanita, Kristen, dan sebagainya Nah ini mitra-mitra kerja ini untuk bersama-sama melakukan sosialisasi Melakukan supervisi dan memberikan counseling-conseling kepada keluarga melalui wadah-wadah yang ada tadi Jadi di dalam program menjadi orang tua hebat misalnya Kita memiliki berbagai dimensi pengetahuan yang harus diajarkan kepada keluarga-keluarga di dalam kelompok-kelompok yang ada Nah misalnya bagaimana orang tua menjaga atau mengikuti perkembangan Baik perkembangan fisik maupun kecerdasan otak daripada anak-anaknya Kemudian mengajari anak-anak untuk berkomunikasi dengan baik Dan tentu mengajari anak-anak untuk memiliki karakter-karakter yang baik Yang sangat kita perlukan Misalnya karakter yang jujur, karakter bekerja keras, bertanggung jawab, bergotong royong, menghargai sesama Dan berbagai karakter-karakter sebagaimana diinginkan atau dikampanyekan oleh pemerintah saat ini Nah sehingga dengan mikian bahwa ke depan dengan peranan ibu yang luar biasa Dengan peranan ibu yang begitu penting di dalam keluarga Maka kita berharap anak-anak yang didiri di dalam keluarga-keluarga yang penuh karakter ini Kedepan tentu mereka akan menjadi modal Bukan hanya bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, masyarakat Tapi tentu menjadi pemimpin di bangsa dan negara yang kita cintai ini Begitu Sangat kompleks sebenarnya peranan ibu ini sendiri ya Pak Jika sendiri sudah merasakan ya pastinya Dan begitu memahami bagaimana peranan seorang ibu Nah ibu Kemala Tadi Pak Jika juga menyebutkan banyak program-program yang dilakukan dengan kelompok-kelompok dari wanita sendiri Termasuk BKOW Nah sejauh ini BKOW sendiri dalam memasyarakatkan, mesosialisasikan program KB Yang tujuannya adalah tidak hanya menekan angka kelahiran Tapi juga bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas dan ibu yang sehat Nah ini bagaimana ibu Kemala Kebetulan kan kalau BKOW itu adalah induk daripada organisasi perempuan semata utara Dan kita mempunyai 90 organisasi perempuan ya Dengan apa yang disampaikan, dengan diajak bekerja sama oleh BKKBN ini Kita meyakinkan bahwa kita akan menyampaikannya kepada organisasi-organisasi Organisasi kita itu ada di kabupaten kota Dan itu akan menyeluruh Dan kita juga dari BKOW sering diundang untuk mengadakan sosialisasi atau sebagainya Itu tetap kita sampaikan Memang kita menemui beberapa permasalahan Ada ibu-ibu muda yang juga tidak mau punya anak Kenapa? Karena dianggap mereka bahwa anak itu bisa menjadi mengurangi pekerjaan mereka sehingga mereka terhambat Ada juga mereka menganggap bahwa mereka itu takut berkabih Tidak mendapat dukungan daripada suaminya sendiri Setelah itu kita juga mengetahui masyarakat kita ini bagai berbagai macam suku Dan ada larangan Masih ada juga orang menyatakan bahwa banyak anak banyak rejeki Kan begitu ya Dan kalau kita menolak kita akan berdosa Jadi yang hal seperti itulah kita harus meyakinkan Dan kita juga punya organisasi-organisasi agama Yang itu mungkin lebih memudahkan mereka untuk turun ke bawah Menyampaikan resiko apa Bila mereka itu mempunyai anak yang banyak Kenapa? Mungkin mereka juga tenaga mereka sudah tidak ada Karena kalau mau jujur kita Kalau ada permasalahan anak Kita melihat di koran Ada penyakit yang serius Mereka itu akan kita tanya Anak yang keberapa? Maka mereka bilang anak yang ketujuh Anak yang keenam Kan begitu Ini bagaimana kita mengubah Meromah mindset daripada mereka ini tadi Inilah tugas kita semua Untuk menyampaikan kepada masyarakat Apalagi kita dari BKUI Sumatera Utara Tanggung jawab moral kita kepada perempuan Kenapa? Bagaimana kalau mereka sakit? Bagaimana kalau mereka banyak anak yang mereka harus didik? Mereka harus nafkahi? Tapi kalau mereka memang punya anak dua Ya memang yang lebih mudah pendidikan mereka juga jauh lebih baik Ya mungkin sandang pangannya juga jauh lebih baik Tapi untuk meyakinkan Untuk yang masyarakat yang masih di pedesaan Kita harus berpikir Bagaimana cara penyakit? Karena hal seperti itu Walaupun negara kita sudah maju Tapi hal itu masih ada Kita lihat aja bukti nyata di koran Termasuk kasus-kasus yang kami bela Ini anak yang keberapa Ada yang kepalanya besar Ada itu anak keberapa? Anak ketujuh Anak kelima Tidak ada anak yang pertama Anak kedua Itu kalaupun ada sedikit ya Tapi bagaimana? Mungkin juga mereka sudah tidak memeriksakan kesehatannya Mergizi mereka juga sudah tidak mencukupi Kehidupan ekonomi mereka Yang menyebabkan anak-anak ini seperti ini Inilah semua menjadi tanggung jawab kita perempuan Bukan hanya tanggung jawab pemerintah Tapi peran kita sebagai perempuan Bagaimana kita menyadarkan kaum kita Agar terlepas dari semua masalah ini Ini BKOE yang sangat berperan ya Untuk paham koordinasi 90 organisasi wanita Yang ada di bawah BKOE sendiri Yang kami harapkan sekali Ibu tadi menyebutkan ada pengalaman di masyarakat Ketika ada yang menolak untuk pelahirkan Ada yang masih beranggapan mitos Bahwa banyak kanak banyak rezeki Dan juga ada yang melahirkan juga Tapi tidak seakan tidak ini juga terarah dengan kehidupan keluarganya Nah ini bagaimana BKOE melakukan Memberikan pembahaman Memberikan sosialisasi di masyarakat sendiri Agar khususnya terhadap ya di daerah-daerah pendalaman ya mungkin ya Ibu ya ini bagaimana? Karena kita juga yang lalu itu kan kita terus melalui bu penasihat kita ya Penasihat BKOE Dan itu kita nyatakan Ini seperti ini Dan kita harus menyampaikan Ya tapi kita tidak bisa keras menyampaikannya Kalau kita berhadapan dengan orang yang punya pendidikan itu lebih mudah Tapi bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang awam Yang paling dia bilang sama kita Bu saya takut bu Saya dilarang suami saya Lantas kalau seperti ini Bukan hanya kepada istrinya yang harus kita sadarkan Jadi kalau KB bukan hanya istrinya Bagaimana juga peran suami untuk ikut ber KB Itu mungkin teknik caranya Itu bapak dari BKKBN lah ini yang tahu ya Kenapa? Kalau memang istrinya takut Kadang-kadang juga istri tidak bisa ya Melakukan KB keluarga berencana itu Waktu mereka memakai peralatan itu Di sini peranan siapa yang kita minta? Apakah hanya perempuan? Tapi laki-laki kan juga Suami kan juga bisa ber KB Kenapa mereka tidak ikut berperan serta? Maka kalau berbicara KB Saya berharap tidak hanya kepada kaum perempuannya Kalau sampai ke daerah-daerah terpencil Diikut sertakan suaminya Jadi penyadaran itu tidak kepada satu orang Tapi kepada suami istri itu tadi Kalau itu mungkin mudah Kalau pemahaman itu mudah Ya agak memudahkan kita Karena ada satu anggapan Kalau melawan suami itu tidak boleh Tidak boleh banyak rejeki Itu masih ada pemahaman seperti itu Jadi inilah yang saya harapkan sekali Kalau kami BKU itu ya Melihat memang kalau sudah banyak anak itu Kita juga bingung gitu ya Di alam sekarang anaknya berapa? Tiga Kita saja sudah melihat Tiga ya gitu ya Untung Pak saya anak saya masih dua Pak Mudah-mudahan tetap dua kan gitu Masih dua Jadi inilah mungkin kesulitan kita Menyampaikan kepada masyarakat Kalau kita punya anak ini dua Sedat tidaknya kita lebih memudahkan hubungan kita Kepada antara orang tua dan anak-anaknya Pengawasan kita terhadap anak-anak itu juga ada Kenapa? Ada ketakutan Anakku cuma dua loh Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Ini kan ketakutan seorang ibu ya Ketakutan seorang perempuan Bagaimana kita menyampaikan Jadi harapan kita kepada kaum perempuan Jangan hanya kita berpikir Banyak anak rejeki Tapi coba kita berpikir Resiko apa yang ada pada kita Apabila kita mempunyai anak yang terakhir Ya saya penasaran juga Nanti mau nanya Ingin bertanya sama Bu Kemal Apakah merencanakan juga Punya anak dua ini Ibu sendiri pengalaman pribadi Tapi kita bahas nanti Kita break dulu Dan tetap bersama kami di Paduka Sesuatu lagi Terima kasih masih bersama kami di Paduka Panggung Keperudukan dan Keluarga Sangat menarik ya Membicara tentang masalah ibu dan keluarga Dan tentunya ibu menjadi Tokak utama ya Dalam membina keluarga Selain ada emosi Dan juga ada empati yang dibangun dalam keluarga sendiri Nah saya menarikin dengan Ibu Kemala Anaknya dua ya ibu Sudah berkeluarga semua ibu? Belum ya Nah ini dari dulu memang Ada perencanaan Pengen punya dua anak Atau melihat perkembangan Kedepannya seperti apa Ini bisa diceritakan kali ibu Kalau saya memang masalah anak itu Dalam keluarga mulai ditanamkan orang tua Kami tidak bedakan anak laki-laki Dan anak perempuan Yang mana titipan Tuhan itu harus terima Dan kebetulan anak saya dua Ya sudah kita persoalan Dan anak saya dua laki-laki Dua-dua Saya tidak mengejar untuk mendapatkan anak perempuan Walaupun kita pada waktu itu Tapi bagi saya tidak Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama Kenapa kalau kita punya anak laki-laki Tidak punya anak perempuan Nah kita harus Mana tahu Anak kita lahir nanti perempuan Nah kalau laki-laki lagi Karena banyak-banyak kan anak kita Jadi kita pemahaman kita sama saja Laki-laki dan perempuan itu sama Sepanjang anak yang kita lahirkan Anak yang kita didik itu Memang bisa menjadi anak panutan Dan anak yang membanggakan bagi keluarganya Itu saja bagi saya Saya tidak persoalan Aduh bagaimana kalau kita tua nanti Tidak ada perempuan Siapapun sama saja Anak laki-laki pun Kalau kita membentuk dengan kasih sayang Kita mendidik mereka dengan baik Maka mereka akan tahu Tanggung jawab mereka sebagai seorang anak itu Bagaimana terhadap orang tuanya Jadi itu saja Dan kami juga dalam keluarga Tidak terlalu banyak Dari anak laki-laki Melahirkan adik saya sendiri Anaknya perempuan semua Dan anak saya Laki-laki Ya saya rasa sudah cukup Sudah melengkapi ya Sudah melengkapi Dan itu mungkin menimbulkan kasih sayang Jadi mungkin Ada anggapan yang masih dibawa itu Yang menyatakan Kalau belum punya anak perempuan Tidak baik Kan begitu ya Kalau tidak punya anak laki-laki Siapa penerus keluarga Kalau masih itu kita pertahankan Ya kapan kita majunya Kalau memang kita sudah diberikan oleh Allah Anak itu Ya sudah kita terima saja Jadi bersyukur kita masih punya keturunan Bagaimana orangnya tidak punya keturunan Bagaimana mereka nantinya Kita kembalikan kepada orang tuanya Itulah tadi peran keluarga itu tadi Mendidik anak-anaknya Tapi tidak hanya persoalan Bagaimana diberi anak dua ya Tapi dengan dua anak ini Ibu merasakan ya Paling tidak bagaimana Menciptakan keluarga yang berkualitas Dari segi pendidikan Dan juga kesehatan Tidak hanya anak Tapi juga ibu Nah ini ibu rasakan Ya itu saya rasakan Dan ada Seperti itu tadi Hubungan itu semakin dekat Dan mereka itu juga Dan mereka tahu Bahwa tidak anak perempuan itu Tanggung jawabnya bagaimana Dan ibunya itu Perempuan itu dalam rumah itu Hanya saya sendiri Jadi kita bisa Membangunnya itu Dari kita sendiri Kalau kita masih mempunyai Mindset yang seperti itu Ya jangan disalahkan Anak-anak kita juga akan melahirkan Yang seperti itu Cara pola fikirnya Ini yang kita harapkan tadi Kalau kita masih mau berfikir maju Mari kita maju Jangan kita ajak orang berfikir maju Kita sendiri tidak bisa Untuk berfikir seperti itu Artinya itu Jadi kata dan perbuatan itu Harus sama Harus sama Itu yang seharusnya kita tanahkan Jadi menarik juga ini Pak Cikkat tadi Sempat disebutkan Dibu Kemala Dari 90 organisasi Di bawah BKOW sendiri Itu pasti sudah melakukan Berbagai sosialisasi Kegiatan dan berkaitan Dengan masalah keluarga Dan masih ditemukan juga Mitos-mitos seperti ini Nah BKKBN sendiri Menemukan Masih menemukan itu juga Dan bagaimana ini Pak Menjalankan program ini Sehingga benar-benar selaras Di masyarakat Jadi kalau kita lihat Data-data yang ada Ada survei demografi Dan kesehatan Indonesia Tahun 2017 Angka Kesertaan Atau angka Kesertaan Angka total fertility rate Angka kelahiran total Kalau kita lihat berdasarkan Karakteristik Antara kota dan desa Di kota sudah berada Pada angka 2,6 Untuk Sumatera Utara Saya berbicara untuk Sumatera Utara Sementara kan di pedesaan Masih sangat tinggi 3,3 3,3 Kalau yang ingin kita capai itu Ke angka 2,1 Sementara untuk menurunkan ini Kadang-kadang ya Kalau kita lihat dari Tahun 2012 ke 2017 Selama 5 tahun Kita hanya bisa menurunkan 0,1 Angka kelahiran itu Di Sumatera Utara Nah oleh karena itu Kita perlu Penajaman segmentasi Sasaran Bahwa mungkin kita Dan bersama-sama dengan mitra Lebih memberikan perhatian Kepada Keluarga-keluarga Masa-masa kadir Pedesaan Nah ini tadi Sejalan dengan apa yang Dikupakan oleh Buku Malam Masih ada Memangnu faham bahwa Lebih banyak anak itu Lebih banyak rejekinya Nah ini yang harus perlu kita Rubah mindsetnya Dimana Anak sekarang ini kan harus Diperlukan pendidikan Dia perlukan Kesehatan yang baik Diperlukan perhatian yang Sungguh-sungguh Dan ini akan Membawa Masalah ketika Dalam keluarga terlalu banyak Nah angka kematian ibu juga Yang masih cukup tinggi Ini juga Mengganggu Kesejahteraan Daripada keluarga Dan ibu itu sendiri Kematian ibu Kematian bayi Nah ketika Kita lihat Coba cermati Penyebabnya itu antara lain Karena Terlalu banyak melahirkan Terlalu dekat Jarak kelahirannya Terlalu muda melahirkan Terlalu tua Usia pada melahirkan Nah kemudian Apa namanya Saat ini banyak kita Ditemukan apa yang disebutkan Stunting Iya stunting Angka-angka stunting Dimana Pertumbuhan Perkembangan anak Yang kerdil ya Jadi banyak yang Tubuhnya pendek Badannya pendek Tidak bisa berkembang Secara maksimal Tapi bukan hanya itu Yang ditakutkan sebenarnya Karena Tapi perkembangan otaknya Otaknya kerdil Tidak berkembang otaknya Dan ini akan membawa Kesustitan tersendiri Kepada Baik kepada yang bersangkutan Keluarga Masyarakat Dan bangsa Dan negara Negara akan mengeluarkan Begitu banyak Subsidi Nanti ketika mereka Tidak sehat Ketika Sudah dewasa Sudah besar Nah oleh karena itu Saya kembali kepada Apa yang saya sampaikan tadi Waktu awal tadi Bahwa Setiap keluarga itu Perlu ada perencanaan Perlu ada Persiapan yang matang Yang sesuai dengan Kemampuan Di dalam keluarga Untuk mendidih anak-anaknya Dan itu tadi Kita kembali bahwa Kita butuh Wanita yang tangguh Ibu yang hebat Nah itu yang ada program Itu yang hebat Nah oleh karena itu Dengan jumlah yang Lebih sedikit Yang sebut Jumlah yang ideal Atau kalau sekarang ini Pemerintah mengatakan Dua anak cukup Nah ini saya kira Ini adalah pilihan yang tepat Daripada setiap keluarga Nah sehingga Keluarga itu bisa Kita harapkan Lebih meningkat Kesejahteraannya Dan Kembali saya Kesehatikan dalam Rangka hari ibu tadi Ibu itu adalah Ibu yang kuat Ibu yang sehat Ibu yang tangguh Dan juga mempunyai peran Tidak hanya dalam keluarga Tapi di luar keluarga Nah dengan jumlah Yang lebih sedikit Saya tekankan lagi Maka seorang ibu Yang tangguh Yang sehat tadi Yang cerdas tadi Akan lebih mampu Mengambil peran Di masyarakat Baik di dalam Organisasi sosial Organisasi keagamaan Dan tentu Di lapangan-lapangan kerja Di bidang ekonomi Nah untuk Peringkatan hari ibu sendiri ini Apakah ada program Khusus dari BKKBN Dalam memberiakan Hari ibu Yang tentunya Berkata juga Bagaimana menciptakan Sebuah keluarga Yang berkualitas Ini apakah ada Menggandang juga Dengan ibu Organisasi wanita lainnya Mungkin Saat ini Sedang berlangsung Di lapangan Apa yang disebut Dengan Program PKK KB Kesehatan Jadi jajaran PKK Mulai dari pusat Di tingkat nasional Sampai ke tingkat Yang paling bawah Di desa kelurahan Sedang terus melakukan Sosialisasi Penggerakan Advokasi Komunikasi Kepada keluarga-keluarga Yang membutuhkan Pelayanan KB Dan Di Faskes-faskes BKKBN Telah Mengkoordinir Di klinik-klinik Dan telah Mensuplai Berbagai Alat kontrasepsi Terutama di Sumatera Yang sangat tinggi Permintaannya Itu implant Kalau beberapa Bulan yang lalu Kita selalu Keksongan Dan Permintaan yang cukup banyak Tidak bisa kita penuhi Tapi sejak Pertengahan November kemarin Sudah kita mendapatkan Sarana-perasarannya Dan kita sudah mendistribusikan Keseluruh Kabupaten Kota Jadi mudah-mudahan Melalui Bulan KB PKK Kesehatan ini Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Keluarga Ibu-ibu Yang ingin mengatur Kelahirannya Bisa terpenuhi dengan baik Ya baik Artinya memang sudah banyak ya Perencanaan yang dilakukan PKKBN Dengan menciptakan Keluarga yang berkualitas Tapi tidak Tidak lagi membahas Bagaimana menekan Angka kelahiran ya Pak ya Tapi juga bagaimana Menciptakan Dengan dua anak Itu akan menciptakan Keluarga yang berkualitas Nah Ibu Ibu Kembalah Artinya Seperti yang disampaikan Pak Jika tadi Bahwa Di keluarga BKKBN saat ini Tidak hanya bagaimana Menekan angka Total kelahiran ya Tapi juga Lebih mesosialisasikan Dengan dua anak Ibu akan terjamin Kesehatannya Dan juga Kualitas anak juga Terjamin Terjaga Nah ini sendiri Bagaimana BKOW Memberikan Pemahaman ketika Terjun ke lapangan Yang tentunya Kita memberikan Sosok Selama ibu yang baik Dalam sebuah Keluarga perencana Kalau BKOW itu kan Juga termasuk Membantu program Pemerintah Untuk menyampaikan Kepada masyarakat Jadi bagi kami Apa yang disampaikan Oleh Pak Ya tadi Ya itu juga Kita sampaikan Kepada masyarakat Tidak mungkin Kita berlawanan Karena kita itu tadi Membantu program Pemerintah Hanya saja Kita selalu Sampaikan juga Keberhasilan Seorang perempuan itu Apabila dia bisa Membantu Apa ya Membagi waktunya Membagi waktu Untuk dia di luar Dan membagi waktunya Untuk di keluarga Itu harus kita tanamkan Kenapa Ketika Anak itu Masih makan Satu meja Kepada kita Bahwa itulah keluarga Ketika seorang ibu Bisa menyampaikan Kepada anak-anaknya Bahwa masakannya itu Dari tangannya Itulah keluarga Dan kita bisa Kita bisa berhasil Di luar Tapi kita gagal Di rumah tangga Kita bukan perempuan yang hebat Oke Keluarga terbentuk Dalam keluarga Seorang perempuan tangga Kita break dulu Dan Pemisah tetap bersama kami Di Paduka Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih masih bersama kami Di Paduka Panggung kependudukan Dan keluarga Menyongsong hari ibu Tentunya Peran wanita Peran perempuan Itu sangat penting Tidak hanya di keluarga Tapi juga di masyarakat Seperti yang disebutkan Ibu Kemala tadi ya Bahwa perempuan Berkaitan dengan keluarga Bercana Tentu tidak hanya Bagaimana menciptakan Sebuah anak Sebuah keluarga Yang banyak ya ibu Tapi adalah Keluarga yang berkawalitas Tidak hanya dari Segi kesehatan Tapi juga pendidikan Nah pemahaman ini Yang akan kita munculkan Di masyarakat Ibu Kemala Sendiri mungkin ada Seringan pengalaman Di lapangan Ketika harus Bersentuhan Dengan perempuan Pertama di desa-desa Memiliki pemahaman Yang terkait dengan Program pemerintah Bahwa dua anak cukup Dua anak cukup Lebih baik Seperti itu ya Seperti itu Bagaimana ini ibu Kalau kami menyampaikan Seperti yang saya sampaikan Itu Itulah temuan Daripada masyarakat Ketakutan mereka KB itu tidak cocok Kadang-kadang kita malu Ya Pada perempuan Dan dilarang suami Ya itu memang Kita sampaikan Kepada masyarakat Yang tidak perlu Tidak ada jenuj Apanya Tidak ada Kita lelah-lelahnya Untuk menyampaikan Tapi karena ini Pada besok hari itu Kita akan menyambut Hari ibu Kita kaum perempuan Mulai berpikir Mulai berpikir Apa yang salah Terhadap anak kita Sekarang Oke Apa yang salah Terhadap negeri ini Kenapa anak-anak Menjadi penyantu Narkoba Kenapa anak-anak Lebih betah di rumah Di luar Daripada di rumahnya sendiri Ini yang harus Menjadi pemikiran Kita bersama Kalau anak Sudah tidak betah Lagi di dalam rumahnya Yang menjadi masalah Itu apa Ketika seorang anak Tidak mau Masuk ke dalam Kelasnya Kan kita juga Tanya Kenapa dia tidak Mau masuk ke dalam Kelasnya Tentu ada Menjadi masalah Mereka tidak Menyenangi gurunya Ataukah gurunya Tidak menyenangkan Atau teman-temannya Tidak bersahabat Kan begitu Begitu juga Di dalam keluarga Apakah orang tuanya Tidak peduli Sibuk dengan arisan Sibuk dengan Kebutuhan lain Sibuk dengan Makan dengan Teman-temannya Kita jangan terlalu Banyak menuntut Terhadap anak Sementara kita sendiri Tidak pernah Intropreksi diri Apa yang telah Kita lakukan Sebagai seorang Dalam satu keluarga Ini yang perlu Saya sampaikan Kepada kaum perempuan Jika kita ingin Berbuat Untuk orang lain Di luar Mari kita ajak Juga anak-anak kita Setidak-tidaknya Mereka mengetahui Kenapa kita berada Di luar Kalau kita sibuk Dengan organisasi Kita mempunyai alasan Kenapa kita masuk Berorganisasi Ketika saya harus Sampai tengah malam Tidur Karena menangani Kasus-kasus Masalah perempuan Datang ke rumah saya Saya harus sampaikan Kepada anak saya Kenapa saya lakukan Komunikasi berarti Komunikasi Jadi komunikasi Dua arah itu Harus tetap ada Di dalam keluarga Sehingga mereka Bisa menjadi Seorang anak yang baik Mereka bisa menjadi Sahabat yang baik Semua masalah yang di luar Mereka bisa Sampaikan kepada kita Dengan mereka Bisa terbuka Kepada kita Kita bisa melihat Apa yang salah Di sini tugas kita Kepada orang tua Bagaimana Kalau kita pernah Saya menangani Kasus Anak yang Pecandu narkoba Ketika saya Mengadakan pembinaan Dia katakan Kepada saya Bu Kemala Di rumah saya itu Lebih berharga sendok Daripada Saya Kalau sendok saya Hilang Ibu saya akan Ribut Ketika saya Tidak pulang-pulang Ibu saya Tidak pernah Tidak Lantas kita Pertanyakan Siapa yang Salah Inilah yang Muncul kadang-kadang Egonya kita Sebagai orang tua Bahwa anak itu Harus patuh Kepada kita Sementara Perkembangan zaman Tidak seperti itu Dia lebih pintar Daripada kita Apa yang dia Tidak tahu di luar Tapi kalau terlalu Sering di luar Sehingga di rumah Tidak menjadi tempat Dia menjadi hanya Untuk dia tidur Dari ketakutan Kepada orang tuanya Jangan menyesal kita Bahwa inilah Akan menjadi Malapetaka bangsa Ini nantinya Kenapa Karena ini mereka Yang akan mengisi Negeri ini Jadi kita mengharapkan Sebenarnya sekali Mari kita bina Anak-anak kita Kita hilangkan Dari perpecahan Kita lihat Dan Kita harus bisa Berpikir Musuh positif Kepada mereka Janganlah kita Menjadi contoh Bagi anak-anak kita Sehingga ketika Kesalahan datang Kepada diri mereka Kita tidak pernah Sadar bahwa Sumbernya itu Adalah datang Daripada kita Itu yang saya harapkan Sekali Kepada kaum perempuan Kita ini nantinya Jadi sumber masalah Penyebabnya Bukan hanya anak Tapi penyebabnya Juga datang Dari keluarga Kenapa bisa terjadi Kepada keluarga Tanyakan kepada kita Apa yang telah Kita lakukan Kepada anak kita Kadang-kadang Kita asing juga Terhadap anak kita Apakah pernah kita tahu Kapan anak kita pulang Apakah kita berkomunikasi Kenapa mereka pulangnya malam Dimana mereka sekarang Bagaimana Udah itu Kemungkinan sudah tidak Kalau kita melakukan Hal seperti itu Dia takut Kita takut Dan dia tidak Menginginkan orang tuanya Akan ketakutan Kena perbuatan Apalagi kalau anaknya Lebih dari dua ya Bu Susah kontrolnya Kalau bagaimana Kalau sampai anaknya lima Kita harus kontrol Tiba-tiba lima Kita sendiri bosan Itu mungkin yang kita harapkan Saya senang melihat Perempuan sekarang maju Saya senang melihat Menjadi perempuan yang tangguh Karena kita adalah Ibu-ibu bangsa Di republik ini Tapi semua harus selaras Di luar dan di dalam Harus seimbang Supaya apa Supaya kekokohan Daripada anak-anak kita Itu akan terlihat Jangan malu kita Dibilang kampungan Kenapa Karena cara-cara lama Itu jauh lebih baik Di zaman sekarang Bagaimana kalau kita Jumpa sama anak kita Dia cuma melambai Tapi betapa indahnya Ketika anak kita Datap pergi keluar rumah Dia masih mencium Tangan kita Dan kita mencium Keningnya Itulah hubungan emosional Yang harus kita tunjukkan Gak perlu malu Saya kalau begitu Gak malu saya Walaupun besar Saya masih lakukan Silahkan cek Di rumah saya Kenapa Itulah Yang saya bisa lakukan Terhadap Karena waktu saya Memang tidak ada Untuk anak-anak Seharian Kita beradaptasi Dengan masyarakat Yang datang ke rumah Kapan anak kita Bisa menyatu Kepada Dua aja Sudah agak Ini ibu Bagaimana Kalau anak saya Lima Saya rasa Saya sudah Bukan lagi Dikatakan ibu Kenapa Anak sekarang Luar biasa Protesnya terhadap Orang tua Hanya saja Orang tua Tidak siap Untuk dikritik Kita orang tua Hanya bisa Mengkritik Anak-anak Tapi kita Tidak pernah berkaca Kenapa Anak kita Menuntut Begitu banyak Kepada kita Artinya memang Harus berempati Terhadap Harus ada Kalau tidak Di zaman sekarang Ini luar biasa Kita Narkoba itu Di mana Tempat ada Bagaimana Sementara Anak-anak yang kita Anak-anak yang kita Pelihara Kita jaga Bisa Bisa Masuk di dalam Lingkaran itu Bagaimana Kalau kita Tidak peduli Terhadap Mereka Seru sekali Sebenarnya Nah Pak Jika sendiri Kalau mendengar Cita Bukumala Sangat Sosok Seorang ibu Yang cukup Tangguh Dan dibanggakan Di keluarga Nah Kalau Pak Jika sendiri Bagaimana sih Sosok perempuan Bagi seorang Pak Jika Bagi kepala keluarga Dan juga mungkin Bagian dari masyarakat Melihat sosok perempuan Sehari ini Ya Jadi Sebagai seorang Suami Sebagai seorang Ayah Tentu Pasti menginginkan Seorang ibu Seorang wanita Yang Mampu Menciptakan Suasana Yang Harmonis Sangat Penuh Keakrapan Di dalam keluarga Nah oleh karena itu Kita berharap Kita ingin sekali Bahwa Ibu Tentu juga Ayah Istri Dan suami juga Harus betul-betul Bisa mewujudkan Fungsi-fungsi keluarga Itu secara optimal Di antaranya Kan ada Delapan fungsi keluarganya Dan di antaranya Adalah Fungsi Cinta kasih Fungsi perlindungan Nah ketika Anak-anak Ketika Anggota keluarga Dapat merasakan Fungsi ini Di dalam dirinya Yang diberikan oleh Keluarga Dia merasa Dicintai Dikasihi Dia merasa Diperhatikan Dia merasa Dilindungi Terlindungi Sehingga dia Tidak akan ingin Pergi keluar Untuk mencari Cinta kasih yang lain Dia tidak perlu Keluar Untuk mencari Perlindungan Karena sudah cukup Di dalam Keluarga Ini yang perlu Kita optimalkan Ada delapan Pertama Cinta Fungsi agama Fungsi sosial Budaya Kita akan lanjutkan Ke delapan Lainnya Kita akan break dulu Dan Pemisah Tentang bersama kami Di Paduka Pemisah Tentang bersama kami Kita sudah di segmen Terakhir dari Paduka Panggung kebudukan Dan keluarga Bagaimana pembangunan Keluarga Dan juga kami Dalam menyonsol Hari Ibu Tadi sudah banyak Kesering dengan Ibu Kemala Dan juga Pak Jika Bahwa Perlu perencanaan Dalam keluarga Sehingga tidak hanya Berfikir bagaimana Menekan angka kelahiran Tapi juga bagaimana Menciptakan keluarga Yang berkualitas Terutama pada anak Dan juga kesehatan Pada seorang Ibu Yang tentunya Dengan Ibu Bisa Membimbing Dan juga Melindungi keluarganya Tidak hanya dari dalam Tapi juga di luar Dan Pak Jika Tadi sempat menyebutkan Bahwa ada delapan Yang ada delapan fungsi Yaitu cinta kasih Dalam membagi sekeluarga Nah ini Kedelapannya Bisa kita urek Satu-satu ya Pak Jika Silahkan Jadi BKKBN Mencoba mengoptimalkan Fungsi-fungsi keluarga ini Melalui Berbagai wadah-wadah Yang ada Baik sosial Penyeluhan Dan sebagainya Antara lain Yaitu fungsi agama Kita berharap Bahwa nilai-nilai agama Itu memang Ditenamkan Di dalam keluarga Kemudian Fungsi cinta kasih Tadi Anak-anak merasa Dicintai Setiap anggota keluarga Merasa dicintai Sehingga saya katakan Tidak perlu mencari Cinta di luar lagi Nah Kemudian Fungsi perlindungan Bahwa di dalam keluarga Itu merasa terlindungi Terproteksi Sehingga nanti Anak-anak itu Tidak tertarik Dengan hal-hal yang Tidak baik Misalnya dengan Terjun ke narkoba Dan sebagainya Terjun ke pergaluan bebas Dan sebagainya Kemudian Fungsi Sosial budaya Nah budaya Nilai-nilai yang baik Itu akan diajarkan Sopan santun Terhadap keluarga Menghormati orang tua Menghormati Sesamanya Dan sebagainya Itu diajarkan Dalam keluarga Kemudian Fungsi reproduksi Bahwa keturunan Juga hanya bisa dilanjutkan Di dalam keluarga Tentu tidak boleh Diluar Apa namanya Wadah Keluarga Di dalam perkawinan Yang sah Kemudian Fungsi ekonomi Bahwa keluarga itu Juga harus mampu Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi daripada Keluarga itu Itu tadi Memenuhi Kebutuhan ekonomi Anak-anak Makanya tadi Dengan jumlah anak Yang lebih kecil Lebih sedikit Maka ibu itu Bisa berperan di luar Untuk meningkatkan Kesejahteraan ekonomi Keluarganya Nah kita berharap Dengan kesibukan-kesibukan Yang luar biasa ini Bahwa Ketika sudah berada di rumah Bayi ibu Mumpun ayah Akan menggunakan Waktunya secara Berkualitas Di dalam memberikan perhatian Terhadap anak-anaknya Berkomunikasi Itu intinya Kemudian ada Fungsi lingkungan Nah fungsi lingkungan Juga kita berharap Bahwa keluarga itu Memberikan ajaran Nilai-nilai Bahwa lingkungan itu Perlu diperhatikan Sekarang ini kan lingkungan Kita rusak Dieksploitasi oleh manusia Dan kita tahu sendiri Apa yang kita tanggung Sekarang ini Ya bencana alam Banjir Longsor Macam-macam Itu sebenarnya Karena daya tampung Bumi ini juga Sudah melebihi Dari yang seharusnya Saat ini Bumi ini Sudah hampir 8 miliar Sebenarnya Kalau dihitung-hitung Oleh para ahli Bahwa yang idealnya Bumi ini hanya dihuni Oleh 4 miliar Nah kita coba Cari planet ini Susah juga Nah bumi ini Tidak bertambah Manusia bertambah Nah ini Fungsi-fungsi ini Fungsi pendidikan Nah Membentuk karakter Seseorang Ada tiga yang pengaruh Keluarga Lembaga pendidikan Dan lingkungan Dan yang sangat Berpengaruh besar Dalam membentuk Karakter seseorang Itu adalah keluarga Keluarga Nah oleh karena itu Fungsi ini yang harus kita Optimalkan Melalui berbagai penyeluhan Melalui kelompok-kelompok Yang kita bentuk Agar keluarga itu Betul-betul mempraktekkan Fungsi ini Sehingga dengan demikian Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Yang tangguh Anak-anak yang berkarakter Tidak mudah Apa namanya Mundur Kalau dia menghadapi Tantangan Dan juga tentu Kesehatan yang kuat Kita berharap Bahwa anak-anak kita ini Dapat melewati Misalnya pendidikan yang Lebih baik Kompetensi yang lebih baik Sekarang ini Kemudian pada akhirnya Nanti dia akan dapatkan Pekerjaan yang lebih bagus Lagi Nah kemudian setelah Itu Kita berharap Dia juga akan Mengikuti orang tuanya Yang merencanakan Jumlah keluarganya Kelahiran Nanti dia akan Kawin pada umur yang tepat Misalnya Wanita itu Paling tidak Umur 21 tahun Baru bisa berkeluarga Dan pria 25 tahun Sehingga mereka Sudah matang secara Fisik Psikologis Ekonomi Sosial Dan budaya Dan sebagainya Kemudian Kita berharap Bahwa dengan Pembentukan-pembentukan Karakter Pembinaan yang bagus Tadi dalam keluarga Mereka ini menjadi Anggota masyarakat yang baik Yang turut membangun Bangsa dan negara Mendorong hal yang positif Dan kelima tentu Mereka harus Mempraktekan Hidup yang sehat Karena mereka tadi Sudah diperhatikan Dibina kesehatannya Di dalam keluarga Nah ini terus Disosialisasi kampasnya Dari PKKBN sendiri Dengan Kelompok-kelompok Masyarakat juga Nah tadi Sempat juga disebutkan Generasi Ini genre juga Menjadi bagian Dalam Menghidupkan Sosialisasi PKKBN Ya Pak Karena genre Itu program-generasi Program Generasi berencana Dimana saatnya Jumlah Remaja Yang berumur 10-24 tahun Dan belum berkeluarga Itu hampir 66 juta di Indonesia Nah oleh karena itu Mereka harus disiapkan Apalagi dalam Menghadapi bonus demografi Yang Kalau ini Dimanfaatkan dengan baik Akan memberikan Dampak yang besar Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kemudian kemenjuan Suatu bangsa Tetapi Kalau mereka ini Dari sekarang Tidak disiapkan Tidak didi dengan baik Maka mereka akan Tidak berarti apa-apa Ketika menjadi Tenaga produk Tenaga kerja yang produktif Nah itu makanya BKKBN Ini sangat kuat ya Ibu Kemala Kalau dengar cerita Ibu Kemala tadi Wah Sangat kompleks Sebenarnya Tentunya Ibu yang memang harus Berkualitas dengan pendidikan Yang juga ini Nah mungkin di segmen terakhir Di closing statement Ibu Kemala Apa yang bisa Ibu sampaikan Harapan dan himbawan Di hari ibu Bagi tentunya Terhadap ibu-ibu Dan juga masyarakat Secara keseluruhan Harapan kita kepada Ibu-ibu Karena kita Besok akan Besok ya Pagi akan memperingati Hari ibu Harapan saya kepada Kaum perempuan Mari kita bantu Program pemerintah Dan Jangan kita lepaskan Tanggung jawab kita Kepada keluarga Di balik keberhasilan Kaum perempuan Masih banyak Di sekeliling kita Perempuan-perempuan Yang belum berhasil Mari kita datangin mereka Kenapa Keberhasilan perempuan Bukan hanya di tangkat kita Tapi di pedesaan Di sudut sana Masih terlalu banyak Kaum perempuan Yang dibawah garis kemiskinan Mari kita dekat kepada mereka Untuk menyadarkan Bahwa program Daripada pemerintah ini Untuk KB ini cukup baik Kenapa Apa yang kita sampaikan adalah Untuk keberhasilan pemerintah Dan juga Keberhasilan daripada keluarga itu Sehingga dari Ibu-ibu Yang mempunyai fisik yang baik Pendidikan yang baik Akan lahirlah Generasi yang baik Itu harapan kita semua Kepada kaum ibu Dan selamat hari ibu Marilah kita Membenahi diri kita Marilah kita Berkaca diri kita Apa yang telah kita lakukan Terhadap negeri Dan kepada keluarga kita Jangan kita hanya bisa menuntut Tapi kita tidak pernah tahu Belum pernah melakukan Apa-apapun Untuk negeri ini Walaupun sedikit Tapi itu jauh lebih berarti Daripada kita tidak pernah Melakukan apapun Untuk kaum perempuan Baik Pak Jika Mungkin closing statement Harapan dan imbauan Terhadap perempuan Dan juga masyarakat Saya sangat berharap sekali Bahwa keluarga-keluarga Dihiasi oleh ibu-ibu kita Yang tangguh Cerdas Kuat Sehat Dan berjuang terus Untuk mewujudkan sumber daya manusia Yang berkualitas dalam setiap keluarga Oleh karena itu Perlu Sekali lagi Perlu perencanaan Yang matang Yang baik Di dalam Menentukan jumlah keluarganya Sehingga dengan demikian Bahwa Masa depan bangsa ini Keluarga Masyarakat Akan kita wujudkan Secara baik Menuju yang lebih maju Selamat hari ibu 22 Desember 2018 Terima kasih Terima kasih Pak Jika Dan juga Ibu Kemal Atas waktunya Dan mudah-mudahan Informasi yang kita berikan Bermanfaat Bagi masyarakat Terutama ibu Di hari ibu 22 Desember 2018 Dan saya Leli Irawan Segerap kurang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Dan kebersamaan anda Selamat pagi Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak J Keluarga berencana Sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana Besar maknanya Untuk hari